Halo guys, balik lagi bersama gue disini Di video kali ini gue main link skill 2 lagi ya guys ya Dan untuk hero titan modenya kita sesuaikan aja Tergantung situasi dan kondisi Oke ini ada begini ya Dan coba kita pasang dulu aja nih guys Untuk sementara kita pake di rod Presslernya coba kita aktifin ya 2 biji Ini si Amon, kayaknya kita jual aja Ini Martis boleh lah kita ambil Seperti biasa ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah mampir ke video ini Dan kita lanjut aja ke gameplaynya guys ya Battle spell kita lihat nih Ada apaan aja Aegis, kalau nggak Inspire Kita lihat, oke Aegis ada, Inspire juga ada Tapi kayaknya nggak usah kita ambil dulu guys Ada Silvana, oke Silvana juga bagus guys buat di arena Dan kita coba dulu aja ini Nah masukin ke arena Ini spellnya kita ambil Aegis aja lah ya Buat bertahan guys, kita kasih ke di rod kan Kasih begini, dan ini cowoknya kita kesedepan dikit Ini hero titannya masih random Kita lihat aja ya, apa namanya di fatbox Kalau misalkan ada hero yang bagus Yang bisa kita pake, kita ambil Oke ini ronde pertama Lawannya si Remy Di arena bagus ini sebenernya si Silvana guys Tapi kayaknya gue nggak mau sih Kalau misalkan ke Silvana Mau ke arah hero yang lain aja Hero 4 gold Ataupun hero 5 gold Kita lihat Ini aman nih Bisa si Akai Oke Naise ronde pertama Berhasil kita amankan Akai sama si Alpha Coba kita ambil dulu Oke ada di rod lagi guys Nggak usah kita ambil dulu lah ya Oke ini kita ganti Eh si Alpha aja lah ya Yang kita masukin guys Ini vale sama si martis kita jual aja ya Demi kebutuhan interest Untuk magic crystal Kita sesuaikan aja Sama hero yang kita dapet di fatbox Kalau misalkan nggak ada hero bagus Di fatbox yang bisa kita ambil Kita pake Silvana aja guys Kita coba lah ya Silvana ataupun di rod nih Karena di rod kan udah ada 2 biji nih Kita lihat aja sih Dan lawannya one-one Dan kayaknya disini gue harus menang lagi nih Kayaknya Yo Silvana Aktif 2 lancer ada splash Silvana Yuk Naise guys ya Ronde kedua Berhasil kita amankan lagi Magic crystalnya ada elementalis Mage Immortal Biarkan aja Kita sesuaikan nanti Sama hero yang kita dapet di fatbox Dan ada begini Nggak usah kita ambil dulu guys Kalaupun ada hero legend di fatbox Kayaknya nggak bakal dapet guys Soalnya darah gue disini Cepek kan Kemungkinan jauh banget posisinya Ini kalau misalkan Kita menang Si Akai kita jual guys Jadi biar dapet 4 interest Lumayan banget bonusnya Kita lihat Apakah bisa menang Harusnya sih menang guys Nah Sisa hantu-hantunya Ada alpha Di belakang masih free hit Alpha Nah oke Sisa hantunya guys Aman ini mah Kita jual ya 20 gold kan mantep banget nih 4 interest Ini Silvana sama si Arlott aja Yang kita ambil ya Dan kita langsung up level Kita lihat nih fatboxnya Apakah ada hero legend Kayaknya nggak ada guys Dan posisi gue terakhir Tapi ada si Masya sih Masya kayaknya boleh banget ya Buat kita jadiin Titan Mode guys Kayaknya bagus sih mas ya Oke kita coba ya Bikin Masya Titan Mode guys Berarti kalau udah begini Magic Crystal kita ambil yang Immortal guys Kita coba ya Bikin Masya Titan Mode Immortal Kayaknya kalau 50 stack Bagus banget guys Masukin ke arena Magic Crystal nya Jangan lupa kita pindahin Kita pasang Immortal nya kita aktifin 2 biji Biar stack nya kita mulai dari sekarang Oke Masya nya dapet Dan Silvana juga mau bintang 2 Kayaknya boleh langsung kita ambil aja guys Coba kita ganti Level 5 kita udah ada Masya 2 biji Kayaknya sih ini bisa guys Kita bintang 3 in lah ya Masalahnya kalau misalkan Gak bintang 3 Titan Mode Gak jadi guys Ini kurang gimana gitu ya Kita lihat nih Stack pertama udah aman Buset Pani guys Oke Masya cakar Hmm Cakar lagi Oke Pani sekarang bagus guys Walaupun di pojokan Tetep penal loh damage nya Gak kayak dulu Oke ini kalah ya Tapi gak apa-apa Ada Johed sama Martis Oke Paling kalau udah begini Kombonya kita setup Ke Immortal Wrestler aja guys Empat Wrestlernya coba kita aktifin ya Biar stuntsernya agak lama Masya ini termasuk hero yang butuh banget Attack Speed guys Jadi kita harus dapet Golden Sub Ataupun DHS Kalau misalkan dapet ya ini Habis ini Round the Creed Semoga ada sih Kita lihat nih si AKI nya di arena Kan Nunduk-nunduk Kalau misalkan empat Wrestler Oke Saya Yu Zhong Sama si Ruo Yi Yu Zhong juga Bintang 2 guys Nunduk-nunduk tau ya Kalau misalkan empat Wrestler Apalagi kalau misalkan nanti 6 Wrestler Kayak aman lagi guys Mantap banget Run dari Magic Crystal nya Yang pertama 10 mana tambahan Yang kedua Warrior Blessing Bagus guys Yang ketiga Kayaknya enggak Coba kita roll-roll dulu aja ini Yang ke satu 12 gold Yang ketiga Begini guys Kayaknya kita lebih ke Warrior Blessing lah ya Biar gak kena Apa namanya Stunzan juga Nisi masyarakat kita Boleh lah Kita ambil aja guys Oke ini kita langsung Up level Pokoknya gak usah Banyak ngerol guys Fokus nabung aja Buat up level Nanti kita nyari Masya di level 8 Level 9 Ada si Valle Sama si Yu Zhong juga Boleh banget Langsung kita ambil Dan kita lihat nih Semoga dapet Golden Stuff Ataupun DHS ya Di Round The Crypt ini Karena butuh banget Head Speed Adanya begini guys Rose Gold sama Hell Card Kayaknya Rose Gold aja lah ya Kita ambil Pasang ke Masya Ini alpha kita jual aja Gak ada fungsi juga kan Dan mungkin sementara Kita begini dulu aja guys Masya masih bintang 1 Belum aman guys Di arena Seenggaknya harus bintang 2 dulu ya Biar aman Dan ini yang masuk ke arena Si Martis Ada Berserker Fury Aegis Oke Tapi kita ada Razzler Nunduk-nunduk dia Yo Mas ya Nise Masih aman guys Di arenanya Boleh mau cuman bintang 1 Ternyata ya Lagi nanti Kalau misalnya Ada bintang 2 kan Ini Saki Darahnya tersekerat banget ya guys Aman terkendali Chow dapet lagi Oke Boleh banget Silvana kita tarik Dan kita coba aktifin 4 Immortalnya ya Begini Upload Palem masukin Silvana kita jual aja Biar tetep dapet 4 interestnya Oke Hero kita full bintang 1 Masih kurus krepeng banget guys Tadi ada Silvana bintang 2 Gue jual Gak apa-apa Kita liat nih Lawannya sih Tars 3 Magic Resale-nya Astro dia Giritel yang jadi hyper Pake item Cloud Device Dapet 2 item tambahan Dan kayaknya Gue harus tersiram Disini guys Gak apa-apa lah ya Kalah juga Kurangin dulu minimal Lolita nya Mas ya Oke gak bisa ternyata guys 16 damage ya Gak apa-apa Gak ada yang bisa kita ambil Coba kita tahan dulu aja Gak usah ngeroll Oke kita ketemu lagi guys Sama yang ini Palem 2 Sekarang Fanny nya udah full item Kita liat Apakah kita bisa Menang Atau kalah lagi Ya gak tau Fanny sekarang soalnya bagus guys Udah di fix lagi Sama muntun ya Walaupun di pojokan Tetep pernah gitu loh Damagenya Kalo dulu kan enggak Kita liat Mas ya Tuh kan Kalah lagi dong Gue anjing DHS golden stuff Gak ada Hasklaw oke sih Eh slot gak diambil guys Kita ambil lah ya Cow bintang 2 Oke lumayan ya Kita masukin Si cow nya guys Buat bantu-bantu Ini di depan Coba kita roll tipis Biar gak terlalu kurus Hero nya guys Nah unload bintang 2 Lumayan ya Hero lagi Mas ya bintang 2 Oke udah sangat aman nih guys Lawannya ini Herper Dan magic crystal nya Assassin Mystic assassin Kayaknya arahnya Tapi gue agak Sedikit heran ini ya Kenapa orang Masih pake herper gitu loh Kalau komender kan Banyak yang bagus Apalagi sekarang ada si Wanwan Yang enak banget Buat push Ini agak sedikit Random guys ya lawannya Kita liat Aman sih ini Cakar mas ya Main se Mantep banget ya guys Martis dapet lagi Dan ada si Karina juga guys Sudah bisa aktif 6 immortal ya Tapi gak usah dulu Wrestle juga Satu biji lagi nih Kurang Masih stack nya Baru 9 guys Gue kira ada banyak Ini stack si masanya Oke kita ketemu Wanwan 1 Dan dia hero hero nya Dan dia hero nya lumayan cukup Gendut-gendut banget guys Ada hampir rata bintang 2 Garuk amon nya Nese Nah turun ya Si itunya apa namanya Si Mia nya gak ada attack speed sih Tapi ada rose gold Oke mas ya Mia nya dulu Hilangin Ini si mas ya ini Sisa 1 bar Baru ada guys Attack speed nya Jadi butuh banget Attack speed ini si mas ya Golden stop DHS Oke Hmm Yuk mas ya Teruk Bagi damage dong Anjing Anjing Run terakhir dari magic crystal nya Yang pertama ini Kayaknya enggak Dan yang kedua juga enggak Ketiga Spectral shadow Bagus banget ini guys 2 mas ya Mantep kan Di luar 1 biji Ada damage tambahan ya Oke Di road juga bintang 2 Nice Ya Gak usah ngeroll guys Begini aja dulu Gue berharap bisa dapet Golden stop Ataupun DHS disini guys Coba kita lihat ya Semoga dikasih nih Sama Moonton Moonton DHS Kayak ada crystal astro guys Guardian helmet aja lah ya Crystal astro bisa nih Kita aktifin 3 biji Kayak ini kita kasih masnya semua guys Nah Lunox sama si lanjanya dapet guys Bisa kita aktifin 3 biji Dari sekarang ini astro nya Uplet level Lunox masuk Dan satu lagi Kayaknya Jowhead aja yang kita tarik guys Kayak begini ya Mungkin begini dulu aja Kita untuk sementara Oke Kalau ini menang Jowhead kita jual aja guys Biar tetap dapet 4 interest nya Dan lawannya ini si Taas 3 Kayak hero legendnya si alu guys Masuk ke arena dia Oke lunox nya keroyok Lalu biar ditangani sama si masnya Nunduk nunduk dia guys Nah mantep banget ya Kayak ini jowhead nya kita jual guys Biar aman 4 interest nya Ini gak ada yang bisa kita ambil Jadi sedikit penjelasan ya Hero 4 gold 25% guys Level 8 Level 9 30% Nah makanya itu ya Kalau gue hyperin hero harga 4 gold Sama 5 gold Mentok level 9 Jadi biar lebih gampang gitu loh Ini gue ngasih tau Buat yang belum tau aja Jadi bukan soal ngajarin guys Oke kita ketemu lagi Sama yang ini Vale 2 Dan sekarang sih Fanny nya berada bintang 2 deh guys Darahnya masih cepet loh Masih perfect win Kita liat Apakah kita bisa menang Atau kalah lagi Udah 3 kali ketemu ini guys Fanny nya sih nih yang repot Yuk masnya gue ada 2 sih Ini salah harusnya Masnya Oke guys Darahnya udah tipis-tipis banget lagi Tuh kan Tentang speed nya kencang Kalau misalkan darahnya udah 1 bar Oke kroyok Masnya Oh gak bisa guys Kananya terbang loh Oke 3 kali berturut-turut Kalah semua guys Ini udah coba kita ambil Dan siapa tau kan Bisa kita aktifin 6 nih Apa namanya Astro nya guys Nah Mino juga dapet kan Si Vexana juga dapet lagi Kita ambil Berarti ini si Lance Coba kita ganti dulu aja guys Atau ke si Mino Buat lebih depan nih Mino nya Yuzong kita tarik Dan coba kita aktifin 6 Immortal nya guys Kayak ini si Vale ya Yang kita masukin Nah begini guys Berarti wrestler nya Kita pake 2 biji aja Nanti kalau misalkan udah ada Gatot Dirut juga kita ganti Karena si Gatot Immortal Wrestler Oke ini lawannya si Harper guys Darahnya udah sekarat dia Harusnya bisa lah Kita pulangin nih Masnya 2 biji kan Oke Yuk masnya Garuk-garuk Nah ada Mino juga kan Stun-stun Udah Vexana juga Lord Oke banyak payung yang berterbangan guys Tapi slow Nah Kita berhasil pulangkan dia ya Mantep banget Fatbox nya Oke ada DHS guys Kayaknya boleh lah ya Kita ambil Slot kita udah dapet DS nya kita ambil Mantep banget ini buat Masya Oke masnya nya dapet lagi guys E-Retail juga dapet ya Udah bisa aktif Ini apa namanya 6 Acero nya Stack nya baru 2-1 guys Sedikit banget ya Ini Rosecoe nya kita ganti pake DHS Ini sih kayaknya 6 Acero bisa kita aktifin juga guys Kalo misalkan nanti udah ada Gatot Nanti kan D-Rot kita ganti Terus si Vale juga kita ganti Jadi kita ganti pake hero-hero Acero nya Kita masukin si detail kan Oke ini lawannya sih Wan-wan Sape gue habis ngeframe guys Entang Kita liat Nah kembali lot Buset dong si masnya gue Hilang yang satunya Yang asli lah gitu yang hilang Ini yang palsu guys Yang cloningannya Oke kayaknya gue harus kalah disini Mas ya Gak bisa ini guys Kalah lagi dong Gak apa-apa lah ya Masih ada darah guys 17 Gak ada yang bisa kita ambil Jadi sabar dulu aja guys Habis ini kita up level Yuki 3 Buset Layla dong yang dihyperin Coba kita liat Apakah dia bisa guys Lawan masnya kita Atau sebaliknya Kita yang kalah lagi Kalo kali ini kayaknya pulang guys Mas ya Mas ya Bisa lah harusnya guys Nah ketibaan lord Si lelanya Garuk Nah lelanya Hilang sebenernya guys Nice Masih amat terkendali ya Oke ini kita langsung up level Ke level terakhir Level 9 Biar lebih gampang Nyari si masnya guys Oke ini yang kita masukin Si lancen dulu aja lah ya Biar aktif 2 assassin Lumayan Apakah ada klon Soalnya diminta sekarang ini Klon susah banget guys Coba kita liat Semoga dikasih klon Oke ini crystal assault guys Boleh banget sih Dominant Kita ambil Oke gatotnya dapet guys Mantep banget ini ya Valenya kita ganti Dan valenya kita jual aja Coba kita roll dulu guys Buat nyeri si mas ya Fax mana bintang 2 Eritel dapet Lancer bintang 2 juga Oke lumayan lah ya Coba kita sisain 10 gold guys Gatot dapet lagi Tapi gak usah kita ambil dulu Eritel kita masukin Biar aktif 6 astro Dirot kita tarik ya Terus ini apa namanya Rose gold yang dari si Dirot Kita pasang ke si gatot aja Sama crystal astro nya guys Oke udah aman ini ya Oke coba kita lihat sekarang Ya ampun Crystal yang dari si mas ya dong Yang gue pindahin ke si gatot Tolol banget loh Oke blunder ini guys Kalau misalkan kalah ini Parah banget sih Akibat ketololan ini Kita liat Semoga masih ada kesempatan Please Kurangin dulu Walaupun kalah Jangan sampai pulang Nah masih nyokroyok Nice guys ya Masih aman Walaupun blunder Tolol Tolol Gatotnya jangan lupa kita ambil Agak sedikit oleng ini guys Sorry banget ini ya Nah Eritel bintang 2 Karina juga dapet lagi Oke ya Udah aktif guys ya 6 astro 6 immortal Dan coba kita roll lagi nih Buat nyeri si mas ya Lunox gak usah ya Kayaknya Gak usah juga Coba kita sisain 10 gold guys Nah Gatot bintang 2 Oke lah lumayan ini Intinya jangan blunder lagi Bisa sih kayaknya Masalahnya darut 17 guys Kalau misalkan kalah Udah yakin pasti pulang gitu loh Tapi kita liat aja sih Oke Lawannya ini Wanwan guys Bilanya bintang 3 Hilang dia Gatot Nice Ulti Di ulti dong Set Masih gue hilang semua guys Dua-duanya Tapi masih ada Si Gatot slow 4 Yuk Todd Jangan mecewakan Bintang 2 4 lagi Kurangin dulu Oke masih aman sih guys Walaupun kalah Soalnya damage nya 16 Damage lawannya Yuk hilangin Nice ya guys ya Masih aman terkendali Mantep banget Oke coba kita fokus ke masih ya guys Masih butuh banyak ini Lumayan agak seret masnya Ini gak usah ya Oke coba kita tahan di 4 interest guys Biar lebih enak rollnya Oke yuki 3 Leomord Astro Coba kita liat Apakah kita bisa pulangkan dia Ada Gatot Ada Mino ini Yuk Gatot Ulti Oke Mino Nice Ulti Hilang Sebetulnya Leomordnya Nice Kita berhasil Pulangkan dia duluan Ke lobby Udah sisa 2 ekor Dan ini kita ambil Winter aja lah ya Buat pengaman guys Udah light game begini Lunox bintang 2 Oke lah lumayan Dan guardian yang dari si masnya Coba kita ganti Pake winter guys Terus apa namanya Rose goldnya Kita pindahin nih Ke si Arlott ya Yang dari si Gatot Biar gak random Hyper Astro nya Kita roll Karina bintang 2 Oke lah lumayan Masya Masya Lumayan agak serat ini guys Padahal chance yang paling gede loh ini 30% Darah lawannya lumayan cukup banyak sih Harusnya masih bisa lah ya Buat kita bintang 3 di si masnya nih Kalau misalkan di tiap battle nya Kita menang guys Kalau kalah Lagi banget sih Apalagi sampai pulang kan Oke masya Mese Ada Gatot Ada Mino Ada sih Vexana guys Stun-stun nya Yuk Pancenya Nah Hilang dia Asya sih Hay Busa Hay Se Kemenangan berhasil Kita aman kan guys Ini gak usah ya Coba kita lagi aja guys Mino Bintang 2 Kayaknya oke lah guys Buat bertahan kan Nah Baru dapet ya guys si masnya nya Oke sabar dulu aja guys Tahan dulu aja Tahan Masya masih butuh 4 biji lagi guys Tapi gak apa-apa sih Walaupun kalah ya Asal jangan Dalam aja gitu loh Jangan sampai pulang Buset sih masnya nya Sakit banget guys Satu hit doang kan Yuk Nah Yuk masya Baru Cakar Lancenya Pancenya guys yang terbang-terbang Nah Yuk cakar Pancenya Nah Yuk masya Oke Mese ya adik-adik Mantep banget Oke kita ngeroll lagi Buat nyaris si masya Nah dapet guys ya Butuh 3 biji lagi masya nya Oke sisain 20 4 interest Oke Sekali lagi Masih belum dikasih guys Coba kita stack nya dulu Udah full stack guys ya 50 Mantep banget ini Kalau disini ada clone Berarti kita tinggal butuh masya 2 biji lagi guys Coba kita lihat Apakah ada clone nya Nese Ada guys ya Kita ambil Buku kayaknya oke nih Buat si mino dulu aja Coba kita olin buat nyari masya 2 biji Nah dapet 1 biji lagi Masya 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 Nah ini dia guys ya Akhirnya selesai juga drama muntur Langsung kita clone aja masya nya Oke Mantep guys ya Masya kita udah bintang 3 Dan ini apa namanya Pindahin ke si gatot ya Terus ininya guardian nya Kita pindahin ke mino guys Yang dari si gatot Oke udah aman ini guys Coba kita habisin duit ini Kita roll aja buat nyari si martis Habisin pokoknya guys Udah titik darah penghabisan ini Karena masih kita udah bintang 3 juga kan Oke Kosong ya Udah begini guys Oke masih astro bintang 3 Immortal full stack ya Di arena juga udah full stack deh guys Oke si Fanny lawannya udah bintang 3 juga Buset Agak lumayan mengerikan ini Sekali terbangnya loh Tuh kan Oke Buset gak kena dong Gak kena stasi gatot Wah terbang guys Ini dia nih Fanny meriang nih Tuh kan Masya Oke Masya Wah Wah garuk Nah mantep sekali ya adik-adik Nacakar kau ya Coba kita bintang 2 in martis Sekalian kita habisin duit yang ada guys Agak susah sih Nyari hero harga 2 gold Di level 9 Oke gak dapet Coba kita lihat sekarang Apakah ini akan jadi perterongan terakhir Atau tidak Buset Satu hit doang guys di arena Oke satu hit Oke satu hit Mantep banget ini sih mas ya Udah full stack juga kan Oke mas ya Udah kepake litmi guys Hmm Keburu terbang dong si Fanny nya Yuk Bisa lah harusnya Mas ya Garuk Fanny nya guys Wah Wah bahaya Bahaya Mas ya Mas ya Oke Kalah guys Tapi masih ada 2 biji Slow 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 Ini kayaknya kita gak perlu ngeroll lagi guys Kita liat aja nih Posisi lawannya Ini Fanny nya loh Kalau misalkan aduh gebuk sih bisa ya si mas ya Tapi masalahnya kan terbang dia Kalau terbang susah nangkepnya gitu loh si mas ya Item coba kita ubah Mas ya kayaknya gak usah pake winter guys Kita pake guardian aja Biar lebih alot Terus apa namanya Ini winter nya kita pasang ke gatot aja ya Biar bisa freestyle dia Terus Crystal astro nya Kita kasih ke si arlot aja ini Biar jangan random kan Hyper nya Oke Kita pindahin guys Nah udah aman ini Oke let's go Pertamaian terakhir Antara Mas ya bintang 3 Sama Fanny bintang 3 guys Nice Satu hit Mas ya Satu hit Coba kita liat Fanny nya guys Yang terbang terbang Susah ditangkep loh Oke Mas ya Fanny nya Oke Daruk Nah itu dia guys ya Satu hit Mampus kok ya Fanny Kita berhasil guys ya Pulangkan dia duluan Mantep banget Hanya sedikit perubahan Dari segi item Mampu merubah keadaan Pokoknya perlu kalian coba ini guys Masih ya Titan Mode Dan ini dia untuk line up terakhirnya Stack kita disini 23 Udah lebih full stack ini guys Untuk power Power kita 255 Power 8 211 ya Beda jauh banget Dan mungkin segitu aja Untuk konten gue kali ini Terima kasih banyak buat kalian semua Yang sudah menonton Jangan lupa like comment and subscribe See you next video guys Bye bye Bye